Karena aku sama Anchez masih lapar dan penasaran banget sama beberapa menu lainnya disini, jadi aku putuskan untuk pesan menu-menu lainnya di Cabai Jo Seafood Resto. Makanan yang tadi udah endul-endul, pasti yang habis ini gak kalah enak. Yuk, kita pesan lagi yuk. Cumi goreng tepung kecintaan kita semua, kita langsung aja nih tepungin si cumi yang satu persatu. Abis itu kita goreng deh ke dalam minyak yang udah panas. Wah, aduk-aduk bolak-balik sampai garing. Kita plating ya, nanti dimakan sama sambal dabu-dabunya, sambal terhasil dan sambal bawangnya. Udah deh, langsung kita cobain aja guys. Balik lagi di Bikin Laper. Laper terus, ya kan? Aku sama Anchez sekarang lagi ada di Cabai Jo, salah satu restoran seafood legendaris banget yang ada di daerah Batu Ceper. Ini sih dekat gambir ya jatohnya ya. Nah, ini adalah seafood-seafood yang udah kita pilih. Menu yang kita pertama mau coba itu ada ikan sukangnya. Sambal rica-rica. Ya, yang dibakar rica-rica. Wow, ikannya. Sambalnya rica-ricanya agak lebih merah dari biasanya. Ui, ui. Oh my God. Oh, makasih banyak Mas Dimas. Coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, guys. Langsung sikat aja nih. Kita habisin ikannya. Menggiurkan banget soalnya. Sambal rica-ricanya. Aduh, Gusti. Endol. Woi, thanks to dagingnya tuh liat guys ya. Dia tuh kalau ikan sukang ya. Salah satu ikan kesukaan aku banget. Karena dagingnya tuh tebal. Dungnya sedikit. Daging ikannya jual banget. Makas. Yang menonjol di sini adalah Bumbu rica-ricanya tuh Dia tuh gurih, ya. Pedas. Dan rasa rempahnya tuh Membuncah, menyelimuti Daging ikannya tuh disambut dengan buka puasa Yang penuh berkah. Enak banget. Parah. Nah, ini katanya sambalnya special banget di sini. Namanya sambal dabu-dabu. Tapi kok dia kayak Kayak putih-putih gitu ya. Lain berarti ya. Beda. Kendol surendol takendol kendol munah. Teria ya makanya ya. Iya. Ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya itu bikin si ikannya jadi makin perfect. Siapa yang mau. Sini-sini guys. Berapat. Ini sambalnya ya. Beda dari yang lainnya. Karena Asam enak banget. Ini kayak acar. Beneran. Segar banget. Sambalnya dong. Duh-duh-duh-duh. Ikannya fresh banget. Bumbunya meresap. Sampai ke tulang-tulang. Lanjut. Ini nih yang ditunggu-tunggu sama cerita bati ya. Ini adalah. Lihat deh guys. Nih. Tolong di zoom sedikit ya kameranya. Karena ini. Ini top. Lihat deh. Ini tuh garingnya. Wow. Lihat. Coba. Aku cobain dulu ya. Ini cumi luarnya crispy. Bikin pengen ngunyakan. Enak banget ya. Kepungnya tuh kayak. Berasa banget kan. Beraroma ya. Ini enak banget. Sumpah. Tadi aku udah nyobain satu. Aku mau coba pakai sambil terasi kayak inces. Juara ini juara. Pas duetin sama sambal terasinya. Aduh Gusti Nyoy parah guys. Aku tuh udah sering ke Cabaijo guys. Dan sambal terasinya one of the best. Beda ya. Beda. Dia tuh kayak gosong gitu. Itu ada asem-asemnya gitu ya. Belokin kisih nasi kayak gini dulu guys. Biar endul. Stek tunya tuh garim. Sembunnya tuh beraroma dan gurih. Sama cuminya tuh fresh banget. Ditambah dengan sambal terasinya yang endul, surendul. Tak endul, endul. Gunas banget. Lanjut. Cuma makan ini aja dipakai nasi panas. Rasanya udah nikmat banget. Ini aku suka banget buka puasa begini dimakan dengan yang seger-seger. Yang endul, endul. Mari basic kita belomokin. Lanjut guys. Oke, kita akan memberikan penilaian untuk Cabaijo. So, kita akan kasih nilain. Dan nilainya adalah... Sepuluh. Alias, segini lapar. Aprop. Ya, buat para pecinta seafood. Perapat ke Batu Ceper. Perapat ke Daerah Gambir. Karena Cabaijo adalah tujuan kalian untuk buka puasa berikutnya. Ya, pastinya akan gagal. Cez, Cez. Kamu tuh dari tadi makan aku perhatiin ya. Semua dilahap. Itu kalap banget sih. Aduh, Mas Dimas. Tahu sendiri kan? Aku tuh kalau udah lihat makan kayak begini nih ya. Rasanya tuh pasti pingin langsung lahap aja pas buka puasa. Iya sih, Cez. Tapi kan yang namanya kalau lagi puasa kayak gini. Pola makan kita kan berupa. Terus kita tuh harus makan makanan yang berserat juga. Kalau enggak bisa-bisa nanti bermasalah pencernaannya. Bikin BAB jadi gak lancar. Aku aja sekarang BAB-nya lagi gak lancar nih beberapa hari. Aduh. Wuih, wuih, wuih. Ini ya, Mas Dimas ya. Walaupun aku makannya kayak begini nih ya. Tanpa serat, makan pedas-pedas. Kayak gorengan kayak begini. Aku tuh selalu tenang. Karena aku udah punya solusi gak, Mas Dimas? Hmm. Nih, aku minum vegeta herbal. Nah, aku selalu bawa ini kemana-mana. Karena buat jaga-jaga kalau aku sembelit. Wah, emangnya vegeta herbal bisa membantu melancarkan BAB mampet, Ces? Jelas dong, Mas Dimas. Jadi, vegeta herbal ini punya kandungan khusus dan herbal alami yang berguna untuk melunakan kotoran, memicu gerak otot usus besar, dan juga ada kandungan yang dapat mengerem usus besar. Pastinya gak akan buat mules yang lebaik kayak begitu, Mas Dimas. Dan ini bikin nyaman di perut kita, loh. Seriusan gak sih? Tapi takut, ah, kalau ini obat gitu. Aduh, Mas Dimas, apaan deh? Tenang aja, ini tuh bukan obat ya. Vegeta herbal itu 100% herbal alami. Mana-mana? Aku mau, ah. Coba kalau gitu. Nih, 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 buruan deh, Mas Dimas. Langsung seduh vegeta herbal-nya. Aku minum dulu ya. Sampai jumpa. Wow, ini sih enak banget rasanya. Bisa gak sih diminum tiap hari? Aduh, mas Dimas, kalau itu jangan dong, Mas Dimas. Minum vegeta herbal saat Mas Dimas ngerasa sembelit aja. Pokoknya ya, Mas Dimas, kalau udah minum vegeta herbal, no masalah-masalah BAB. Mbak, mbak. Aduh, mbak. Apain lo pesen lagi? Enggak, mau nanya toiletnya di mana? Soalnya mana, Mas Dimas langsung merasa. Oh toilet? Tuh, 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 tuh. Tuh, yang ramai orang yang ngantri di situ, tuh, tuh. Bentar ya, Cez ya. Ih, langsung gitu ya berasanya ya. Aduh, guys. Wuh, ketahuan banget. Kalau mereka tuh udah ekspet banget dalam membuat si kacang merah ini ya. Biasanya nih, Cez ya. Kalau misalnya makanan yang, makanan daerah, yang enak, berhasil dibawa keluar dari daerahnya. Berarti yang punya doain makan. It's our time, make the moment last. The moments in our minds, the memories keeping up with time. Peace, sunset. Terima kasih telah menonton!